Departemen Pertahanan Amerika Serikat merilis video keluarga migran dan anak-anak di sebuah fasilitas pengungsi di Texas Tenggara. Mereka merupakan migran yang telah dipindahkan melintasi perbatasan dari Meksiko. Menurut BIA Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat, fasilitas dona, sebuah tempat pengungsi migran adalah tempat sementara yang dibentuk untuk mengakomodasi kebutuhan migran Meksiko dan Amerika Tengah yang melonjak melintasi perbatasan. Fasilitas itu adalah bagian dari tanggapan berkelanjutan terhadap keamanan perbatasan dan upaya kemanusiaan saat ini. Pada Jumat 7 Mei 2021, Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador dan Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris akan mengadakan pertemuan virtual untuk mengeksplorasi pendekatan bersama, mengatasi peningkatan tajam kedatangan migran di perbatasan selatan negara itu. Meksiko telah menekan Washington untuk berinvestasi di Amerika Tengah, Meksiko Selatan untuk menciptakan insentif bagi orang-orang yang tidak bermigrasi serta bagi Amerika Serikat untuk membuat jalur ke tempat tinggal resmi atau ke warga negaraan bagi pekerja migran. Dari Texas, Amerika Serikat, kontributor Nusantara TV melaporkan.